Intro Baik, memang itu adalah sebuah keinginan besar Jadi strategic planning kita itu Akan membawa universitas ini menjadi salah satu universitas yang ke kelas dunia Tapi mungkin waktunya masih diperlukan waktu yang cukup panjang ya Artinya dalam tempo 1, 2, 3, 3 itu mungkin bahwa akan tercapai Walaupun sekarang akselerasi sudah kita lakukan Nah ini kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa Pertama, market bagi Indonesia Ini kalau hanya suatu atas Indonesia saja itu kan pasti nantinya satu ketika akan kredit Apalagi 2045 di mana Indonesia satu abad itu Itu kan akan punya orang Dalam usia produktif 25 sampai sekitar 55 tahun Itu 113 juta orang di Indonesia Ini artinya kalau 113 juta itu di sini semua Kita bisa bayangkan gitu Maka kemudian akan kreditnya dan akan Saya khawatir akan banyak orang-orang yang menenjobles Kemudian tidak mendapatkan pekerjaan Lalu kemudian menjadi beban bagi negara untuk memberi makan mereka Nah oleh saat itu maka kita harus buka market mereka itu Tidak hanya di Indonesia Sekarang kita buka dengan market ASEAN Dengan MEA, masyarakat ekonomi ASEAN Dan kita mulai Kita mulai dan kita sudah buka untuk UIN Jakarta Kami sudah membuka market ASEAN itu dengan sekarang sertifikasi AUN-KIE Jadi kita sudah certified dengan AUN-KIE Itu adalah ASEAN University Network Quality Assurance Itu pusatnya di Culalongkong di Thailand Dan mereka sudah datang ke UIN dan sudah mengakses UIN Dan UIN sudah certified hari ini Artinya alumni UIN sekarang marketnya sudah di 10 negara Tinggal mereka mempersiapkan diri untuk bisa masuk di pasar Vietnam Pasar Brunei, Pasar Malaysia, Pasar Singapur Mau jadi apa saja Dari jurnalistik, mau jadi reporter di sana Ya why not Kalau jadi jurnalistik, mau jadi rotawan di Malaysia Why not Karena itu sudah punya kesempatan yang baik Lalu kemudian nanti Kita harus juga membuka pasar mereka untuk masuk ke Eropa Masuk di Amerika Karena kan di beberapa negara Eropa kan sekarang sudah Antara mortality rate dengan birth rate itu sudah seimbang Bahkan ada yang sudah minus Artinya generasi bawahnya sudah berkurang Maka mereka butuh generasi muda untuk bisa menjadi masuk ke Manpower Jadi menjadi manpower Jadi kekuatan sumber daya yang ada masuk di pasar Nah untuk itu maka kita harus buka kesempatan bagian anak kita masuk di sana Nah untuk itu maka kita perlukan ada sebut dengan berkelas itu Supaya anak-anak kita bisa masuk ke pasar dunia Nah sekarang ini hari ini kita telah mencoba melakukan rintisan-rintisan awal Rintisan awal dan beberapa indikator sebenarnya sudah mulai terpenuhi Yang pertama sebenarnya ini agak akademik Bahwa dosen-dosen ini harus nyulis yang tulisnya dibaca oleh masyarakat dunia Maka sebutnya dimasukkan dalam jurnal-jurnal yang internasional Pastinya dengan bahasa Inggris atau Perancis Maka kemudian sekarang kami mendorong itu Dan sekarang alhamdulillah sudah saya kira signifikan lah Dalam waktu setahun setengah kami dorong itu Ya sekarang sudah cukup peningkatannya relatif sangat cepat Dan sekali yang sudah kami lakukan untuk itu Yang pertama kami mewajibkan dosen itu semuanya doktor Dia harus di doktor Dan saat ini sih masih proporsinya masih 25 luar negeri 75 dalam negeri Tapi nanti kemudian harus diubah proporsinya itu harus lebih tinggi Atau harus lebih meningkat yang luar negerinya Karena kita akan sekarang pun sudah mulai kebanjiran Masa mahasiswa luar untuk masuk ke dalam Tapi karena kesiapan kita belum begitu perform Maka kemudian mahasiswa luar itu ya kita karantina selama 13 bulan Untuk belajar dengan Indonesia Padahal semestinya mereka punya hak untuk masuk di English Classes Dan bahkan pernah saya dapat kutusan dari pemerintah Amerika langsungnya Dari United Institute Dia nanya kepada saya Ya saya Dia bilang saya akan kirim beberapa makhluk dari Amerika Untuk belajar di Indonesia Dan juga belum lama mungkin 1 bulan atau 2 bulan lalu Soalnya duta besar Australia juga mengatakan anak selama Dan datang ke kami Dan kami dia masih public lecture kepada mahasiswa kami Lalu dia bilang kepada saya Kita punya 500 muslim citizens 5.000 muslim citizens 5.000 muslim citizens di Australia Dan dimana mereka harus belajar Kan kami tidak mungkin kirim mereka ke Saudi Arabia Karena akan mengganggu kebiasaan orang-orang Australia Nah gitu lah kira-kira Nah kemudian dia tertarik untuk belajarnya Kalau ingin belajar lagi Ke WIB Jakarta Waktu itu Mungkin anak kami tertarik untuk anak-anak kami Dari Australia belajar di sini saja Kalau ingin belajarlah kami Sekarang aja Saya hari ini menerapkan memang Demokratik Demokratik manajemen Jadi manajemen yang lebih demokratis Nah manajemen demokratis itu adalah manajemen yang pelibatan Melibatkan Jadi saya not manage by the people Tapi manage by the system Jadi saya manage WIB itu dengan sistem Oleh sahabat itu Maka lebih banyak memperkat regulasi Nah untuk supaya regulasi itu kuat Maka standard itu berkuat Maka sekarang standard itu kami berkuat Dan dia punya independensi yang sangat luar biasa Mereka melakukan banyak regulasi-regulasi Semua regulasi diproduk oleh mereka Tinggal dikemasan akan regulasi itu Sehingga kemudian Universitas itu dimanajemen dengan regulasi-regulasi Itu tidak diminis oleh saya sebagai seorang leadersnya Jadi kita hanya supervising pelaksanaan regulasi-regulasi itu saja Dan menurut saya itu management seperti itu Pertama efisien Karena kita tidak terlalu berat bebannya Untuk ngambil sebuah kursus Selalu ngambil keputusan itu Karena kursus kan berdasarkan SOP-SOP itu tidak ada Lalu kemudian Yang kedua bahwa Kita bisa melibatkan semua orang Untuk terlibat dalam proses ini Baik senat, dosen, maupun sebagainya Dan dosen pun nyaman Dan mahasiswa pun nyaman Karena mereka sebelum kita ambil keputusan Mereka terlibat dalam proses Dalam proses Inilah regulasinya Inilah regulasinya Lalu mereka membahas Lalu kemudian mereka putuskan Semua dimusyawarahkan Semua dimusyawarahkan Memang relatif lebih lambat Lebih lambat Karena ada proses-proses yang agak panjang Tetapi nyaman Dan semua potensi itu bisa bergerak Bisa bergerak karena orang-orang merasa bahwa Sense of belongingnya itu cukup baik Jadi semua dimusyawarahkan Saksikan video The Captain lainnya Hanya di YouTube channel Brava Radio Brava Radio The only station for decision makers 103.8 Brava Radio